Dimana di saat ini sudah ada beberapa pedagang-pedagang yang katanya itu sudah dilakukan pendataan oleh pemerintah. Nah langsung saja kita akan ngobrol santai bersama salah satu pedagang ya yang ada di pasar Pelamboyan ini ya. Kita akan tanyakan terkait setelah apa sih menyambut kedatangan Presiden Jokowi ini dari pedagang. Dalam rangka kedatangan Jokowi ini perasaan apa selaku pedagang disini sudah apa? Ya sangat senang sekali kita memang mengharap kedatangan Bapak biar mereka melihat secara langsung kita-kita ini perjuangan kita ini cari napkah bagaimana biar memandang langsung gitu. Apa sih yang diharapkan ketika nanti Jokowi berkunjung disini Pak? Kita sih mohon perhatiannya ke teman-teman PKM untuk buka sepakat. Kita mohon perhatian masyarakat kecil, masyarakat bawah itu harus diperhatikan lebih dulu gitu. Pak informasinya masuk pendataan juga Pak pedagang ini? Apa dia? Masuk pendataan juga ya? Iya. Nah dalam rangka apa tuh Pak? Sudah dapat informasi nggak Pak? Kan kita sih dapatnya kurang jelas sih Pak Jokowi datang sini itu maunya apa gitu kurang jelas. Nah cuma dari Bapak Binsa sendiri mendatang tuh katanya Pak Jokowi mau datang sini mau nengok perdagang kaki lima gitu. Mesti memandang langsung gitu. Tapi informasinya ada bantuan nggak? Bantuan mungkin Pak yang akan diterima? Katanya memang ada. Dari Bapak Binsa sendiri ngomong sama kita memang ada. Harapannya memang ada harus ada Pak ya? Iya. Pak jualan apa Bapak ini? Bisa jualan ini. Kacang tanah ya? Iya. Kacang tanah sudah berapa lama jualan kacang tanah Pak? Kita jualan dari 87. 87. 87. 87 ya di sini Pak ya? Iya. Oke Pak biasanya omset seharinya laku berapa itu Pak kacang Pak? Iya kita sih saya kan secingpek kiluan. Kacang tanah kiluan. Kita jualnya sih satu takaran itu 5.000 per takar. Nah kacang sih kalau hari-hari biasa Alhamdulillah masih dapat 800.000 omsetnya masih punya. Hari-hari biasa. Kalau malam minggu Alhamdulillah dapat 1.000.000 lebih. Dari satu minggu satu malam memang? Iya. Satu malamnya. Satu malam ya. Satu malam minggu masih 1.000.000 lebih. Menurut penunturan dari wali kota Pontianak Haji Dirusi Kamtonu bahwa peninjauan kedatangan Presiden Jokowi Dodo itu dalam rangka akan melakukan peninjauan terhadap pasar pelamboyen yang merupakan pasar tradisional pusat perbelanjaan sembako atau bahan pokok ya di kota Pontianak Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton!